Intro Cek 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 Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Ibu Andi Tendrial Palalo Selamat datang Terima kasih banyak Bagaimana kabarnya Bu? Baik sekali Alhamdulillah Nah tentunya Suatu kebanggaan Untuk podcast 55 Jadi kita kedatangan Salah satu Apa ya artinya Tamu istimewa seperti itu Yang sudah Yang sudah menyempatkan Diri untuk hadir disini Berbagi bersama kita Jadi sebelumnya Selamat datang Ibu Andi Tendrial Palalo Selaku kepala dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Makassar Ya jadi mungkin sudah tidak ada lagi ya Yang tidak tahu Ibu Tendri ini Alhamdulillah Apalagi kalau di Makassar Bu ya Ya Jadi Tentunya banyak hal yang ingin saya tanyakan Bu Dan tentunya juga ini Ada sedikit kaitannya terkait dengan hari anak nasional Yang mungkin Kita peringati di bulan ini juga Seperti itu Jatuh hari ini Jatuh hari ini 23 Juli 23 Juli ya 2021 Ya tentunya banyak Sekali hal yang perlu Apa ya artinya Didiskusikan Bukan sebenarnya didiskusikan sih Ibu Cuman kita ingin mengetahui terkait dengan bagaimana DP3A kota Makassar Begitu ya Karena Terkait dengan programnya Karena banyak hal yang Isu-isu di luar sana Atau bahkan terkait dengan info-info yang menyangkut terkait dengan anak dan juga perempuan Nah ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat Ini adalah hal yang sangat penting untuk dibahas Karena Tidak ada habisnya Kalau misalnya kita lihat seperti itu Nah Untuk yang pertama mungkin Mungkin saya ingin menanyakan terkait dengan Isu strategis dari Apa ya DP3A begitu Khususnya kota Makassar Terkait dengan Hal-hal yang dilakukan Atau yang ingin dilakukan Seperti itu Ditafon ini seperti apa Jadi Kalau saya ini kan Isu strategis saya itu adalah Jagai Anata Smart Milenial Dan mitigasi sosial Itu ada di Isinya Pak Muhammad Ramdan Pumanta dan Bu Fatmawati Itu RPJMD nya baru selesai Program apa yang ada di dalam Dan itu yang kita akan kerjakan Melanjutkan dari 5 tahun yang lalu Nah Apakah ada kesulitan Sepertinya saya tidak terlalu mengalami kesulitan Yang ada adalah Kita harus Dua kali lipatkan inersi kita yang kemarin Untuk bisa bergerak lebih cepat Oke Nah bagaimana percepatan yang diharapkan dari pemberian perempuan Nah percepatan itu misalnya Kita punya namanya Evaluasi penilaian setiap 2 tahun dan setiap 1 tahun Itu berbasis elektronik Ada dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Iya Kemudian ada dari Dari Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberian Perempuan dan Perlindungan Anak Itu Tentang Monitoring Kota Layak Anak Dengan Anugrah Parahita Eka Praya Pembangunan Anugrah Parahita Eka Praya Jadi dari dua ini Anugrah Parahita Eka Praya itu Itu bercerita tentang Bagaimana Kota Makassar Melakukan pembangunan berbasis Berpembangunan yang berperspektif gender Pengarus utamaan semua Ada tools Ada metode yang dipakai untuk mengetahui di setiap SKPD Jadi ada prasaratnya ada tujuh prasarat yang harus kita penuhi Misalnya itu bagaimana kelembagaan Jadi ini Tidak ada masalah Kalau di tempat itu Saya Ibarat ini Perjalanan Sudah kita tinggal Kalau kami membalap ini Kita sudah berada di lintasan Tinggal bergerak cepat Dan kami berlarian Dengan kabupaten kota lainnya Oke Baik Sekarang kan kita masih Tahap apa ya Artinya masih dalam kondisi pandemi COVID-19 Nah tentunya pasti ada hal-hal yang Membuat khususnya untuk dinas yang ibu pimpin itu Ya mungkin agak sedikit Mengelihkan sebuah program Yang mungkin sudah direncanakan Nah apakah memang Bisa dikatakan bahwa Ada beberapa program-program baru yang muncul Dengan adanya pandemi COVID-19 ini Program baru Kan kita ini berprogramnya Ada sistemnya Jadi kita ada sistem Sistemnya itu dari Depdagri Dan kita bekerja dari situ Itu perencanaannya dari awal Dan ini yang kita kerja Di tengah jalan Kalau ada yang kita anggap tidak bagus Ada tidak berkesesuaian Itu namanya disebut Anggaran perubahan Oke Dan itu otoritasnya ada di Bapeda Dengan keuangan Berdasarkan Kepentingan masyarakat Misalnya sekarang Bapak Wali Kota melihat Ada kegiatan Makassar Recover Itu yang harus kami dukung Dimana posisi Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan perempuan itu mendapat Tugas adaptasi sosial Selain adaptasi sosial Kami juga berurusan Misalnya mendapat tugas Mendampingi Kecamatan Mamajang Oke itu khusus untuk DP3A DP3A Tapi kami Tidak memberi anggaran Kami mendampingi Berdasarkan Tupoksi yang kami punya itu Ini tugas lain Ini di dalam Tupoksi itu Namanya tugas lain Yang diperintahkan oleh Wali Kota Itu poin terakhir Apa yang kami lihat disana Kami harus membantu Mengecek Apakah misalnya Makassar Recover ini Sudah on the track Sesuai dengan jalurnya ya Seperti itu ya Misalnya kalau kemarin kami Detektornya Datang ke rumah Kan ada protapnya Sampaikan salam Memperkenalkan diri Silahkan masuk Kemudian dites Dicoba dan lain-lain Jadi itu yang kami Secara detil harus tahu Dan khusus di Mamajang itu Penerimaan masyarakat Luar biasa bagus Responnya positif ya Kami tidak menemukan Seperti yang ada di tempat lain Tapi ya Ini kan Program ini di tempat lain Ada yang tidak diterima Ada yang macam-macam Akhirnya Pak Wali Melakukan evaluasi Jadi hasil evaluasi itu Ada beberapa perbaikan-perbaikan Kami menunggu lagi itu Sambil kita tetap monitoring Apa yang terjadi di Kecamatan Mamajang Kecamat Kecamat ini bertanggung jawab Atas seluruh kegiatannya Kemudian hanya namanya Master COVID Master COVID ini Yang mengurusi tentang Urusan COVID yang ada Di Kecamatan Kecamatan itu ya Bu Jadi lurah, camat, detektor Itu mereka harus saling bekerja Pengalaman saya Ada menarik sekali Di tempat saya itu Di Panakukang Ada orang Dalam situasi Isman Oh isul semandir ya Isul semandir Lalu kematian datang menjemput Siapa yang pertama datang Betugas dari Puskesmas Dokter Kemudian hunter COVID Jadi ini semua yang datang Detektor Karena detektornya dekat dari dia Misalnya detektor itu kan Direkrut dari Berbasis RTRW Atau berbasis Lorong Jadi ini Cepat dekat Jadi itu yang Pertama membantu Kalau orang meninggal Dalam situasi COVID Anak istri itu kan Jadi memang dekat Ya takut semua ya Itu menurut saya Yang harus Di Redefinisi Apa benar Orang kalau sudah mati Masih ada itu COVID Nah ini mungkin banyak juga Yang termakan hoax ya Jadi mungkin ini Bagus diluruskan Saya kan bukan dokter Terus kedua Apakah misalnya Kalau orang meninggal Isolasi mandiri meninggal Kemudian dia COVID Bagaimana pemula sarannya Kan harus dibawa ke rumah sakit Hanya rumah sakit Yang boleh melakukan Karena dia di plastikin Di akal Ya ya betul Ada protokolnya Ada protokol kesehatan Yang harus mereka ikut Syukur kita kan Tidak kewalahan Kita tidak kewalahan Seperti Jakarta misalnya Bagaimana kalau kita kewalahan Ya Dalam situasi tertentu Kita pasti tidak pernah pikir Apakah orang ini COVID Atau tidak Kalau keluarga terdekat Kita pasrah saja Apa yang terjadi Biasanya orang Tahu COVID Tapi tetap diambil saja Kalau misalnya keluarga terdekat Dan menurut saya Itu manusiawi Ya betul Karena ini Sekarang ini kan Keputusan Pak Muhammad Randan Polmanto itu Membuat Apa namanya ini Recover ya Bukan isolasi apung Oh ya Ya Isolasi apung itu Menurut saya Itu salah satu contoh Untuk Memberikan Keyakinan kepada rakyat Bahwa kita Kita tidak usah khawatir Kalau di Makassar Oke Karena kita sekarang ini Balik kiri Balik kanan Orang sakit Dimana Kenapa Betul Berarti nanti Isomannya Harus disana bu Isoman dan Isowatinya Oke Isolasi mandiri Perempuan dan Laki-laki ya Oke jadi tidak boleh lagi Isolasi mandiri di rumah Masing-masing Iya kan Kemarin Kan itu Itu saya kira Sekarang ini kan Kita masih-masih Isolasi mandiri Di rumah Kalau kita Isolasi mandiri Ada banyak Sesuatu Yang kita tidak Paham Orang bilang Minum Makan Iya cocok Kita semua minum Makan Tapi kalau Misalnya ada Tiba-tiba orang mati Oke Itu juga harus Diperhatikan ya Bisa dikatakan bahwa Apa ya Terobosan yang dilakukan Oleh wali kota Itu sangat Bagus Dengan Dengan adanya Isoman Apung Yang akan dilakukan Yang kami tahu ya Sampai sejauh ini Ini yang pertama Di Indonesia Ini yang pertama di Indonesia Bisa dikatakan Ini sebagai Project Untuk dari yang lain Yang mungkin Baharinya cukup luas Dan ini menurut saya Memang ini perlu dimakan Ini Pelin Tidak ada yang pakai Ya betul Karena penyeberangan Dilarang Iya Ini saya batuk Oke Oke baik Ini Banyak yang Mengatakan Bu ya Ini kita kembali Ke anak Terkait dengan anak Saya juga baca Di beberapa artikel Media Itu bahwa Varian Delta Itu Banyak juga Yang menyerang Anak kecil Nah Itu bagaimana Sikap DP3 Amakasar Menanggapi hal-hal Yang Seperti ini Kalau sudah terinfeksi Itu urusannya Dinas Kesehatan Oke Karena kami Tidak memiliki Kebampuan Seperti dokter Dan perawat lainnya Sebelum terinfeksi Itu urusannya Kami dan semua Stakeholder Mengingatkan orang Hati-hati Dengan anak-anak kita Jangan sampai Karena kemarin kan Isunya Kalau anak-anak Tidak didapat Yang kena itu Orang dewasa Orang tua Yang ada pengorbit Yang ada silasir Tapi ternyata kan Anak-anak ada Sehingga Anak-anak itu Harus berlapis Perlindungannya Anda bisa bayangkan Kalau anak-anak Demam Panas Tidak ada yang temani Jadi Di kami itu Ada memang Pengetahuan khusus Dari kementerian Khusus mengurus Anak-anak Oke Misalnya Kamarnya dipisah Kemudian Ada batasnya Tapi kan Kalau anak kita sakit Mana bisa Ya betul Apalagi orang tua Kalau misalnya Melihat anak yang sakit Aduh Gak susah juga sih Dihindari Ini ada beberapa Tahapan yang harus Kami lakukan Karena ini Protop Protopnya Berat Kalau sudah terjadi Sehingga Diminta kepada Ibu-ibu Untuk Sediti mungkin Melindungi Anaknya Agar Tidak Terinfeksi Agar Tidak tertular Oke Kalau misalnya Melihat di lapangan Mungkin Bu Tandri juga Sering melihat Di luar sana Apalagi kalau misalnya Di pusat-pusat Perbelanjaan Apakah memang Himbawan seperti ini Itu banyak juga Yang tidak Apa ya Artinya Tidak menghiraukan Begitu dan lain sebagainya Apakah ini adalah Salah satu Hal ketidakpercayaan Itu yang pertama Ataukah memang Ketidakpedulian Dan Atau yang ketiga Terkait dengan Jumlah kasus Yang Yang apa ya Yang terkena ke anak Itu memang belum terlalu banyak Tidak Saya kira Kita ambil Sisi Positifnya Orang yang ke mall itu Kalau tidak pakai masker Kan diingatkan Pakai masker Sekarang saya lihat Mall-mall hotel Sudah ada itu Jaga jarak Masker Ganti-ganti Mereka tidak bicara Tapi dia jalan Bawa-bawa ini Jaga jarak Masker Di perkawinan kan begitu Terus kalau berkerumun kan Ada satgas reka Yang mengureh kerumunan Harus juga memang Kita ingatkan Karena Tidak bisa dipungkiri Ada juga rakyat kita Itu sedikit Berani Saya memberinya istilah Sedikit berani Sedikit berani Saya tidak takut Saya sama corona Tidak ada Itu oke Tiba-tiba Menelpon Halo Saya di rumah sakit Katanya Tidak takut corona Ini juga harus diperhatikan Oleh masyarakat luas Ya Tidak boleh Kita tidak boleh Terlalu Apa ya Artinya Ini corona ini Kita tidak paham Dimana tempatnya Kita tidak bisa melihat Kalau Ustaz menyebutkan Kalau ini Adalah Tentara yang Kukirimkan Untuk mengingatkan Manusia Maka ya Allah Tolong bantu kami Agar ini Tidak merusak kami Ya Itu doa Dari orang tua Ya Karena itu Kalau kita sebutnya Kami perang Dengan corona Disambung Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Karena memang ini Tidak main-main Luar biasa Kita tidak lihat Gimana Kita tidak tahu Tiba-tiba langsung Sesak nafas Saya punya pengalaman Dengan corona Itu Awal-awalnya Kakak saya Yang Dia Pengorbitnya Angkar panjudara Akhirnya meninggal Dan kita tahu Bahwa dia corona Setelah Satu bulan berikutnya Setelah keluar hasil Setelah satu bulan berikutnya Kan lama dulu Baru kita tahu Oh iya Betul-betul Di awal-awal Bu ya Dan Kita semua sudah Pernah demam Satu Keluarga Tapi hari itu Memang kita sudah Tidak siap Tidak lagi Tinggal satu kali Terus Pokoknya lama Kisahnya Berlalu lama Dan kita tahu Tapi tetap kita ikut Protokol kesehatan Iya Jadinya Kadang-kadang Orang itu Kalau itu Menimpa pada diri kita Kadang-kadang Kita tidak paham Iya Jadi Sebelum itu terjadi Kita semua harus Waspada Iya betul Banyak yang tidak ini ya Bu ya Jangan menganggap itu Kami Sampai hari ini Tetap protokol Kesehatannya adalah Begitu Anda Dari luar Ada kamar mandi Di samping Iya Semua barang-barang Dibuka Handuk sudah Tersedia untuk Naik ke atas Tidak boleh ada Perjalanan ke atas Sebelum Mampir di situ Iya Harus masuk dulu Harus protok Misalnya Cici tangan Ditaruh di bawah Iya Terus Disinspektan Masih ada di Lantai depan rumah Sebelum masuk Untuk disempor Tidak pernah kami Legah Lengah Dan sampai hari ini Dulu waktu Hidul Fitri Iya Kita sholat di lapangan Itu Corona Data hanya ada 21 Di kota Makassar Di kota Makassar Iya Tadi kami Diperlihatkan oleh Pak Wali Kita tahu sekarang Kita sudah Di angka 500 500 Per hari ini Boleh sedikit Diberi bocoran Kami tidak Hanya ini saja Yang Saya tangkap Tadi waktu Diperlihatkan Dan Menurut saya Tidak boleh Kita tidak Boleh Menakut-nakuti Rakyat Iya Tapi kita juga Tidak boleh Tidak percaya Pada pemerintah Karena ini Nyata adanya Oke Itu yang terdata Belum lagi yang OTG OTG itu nanti Yang akan keisoman Di terapung itu Semuanya harus masuk ke sana Iya harus masuk ke sana Karena kalau tidak Itu bahaya Ada beberapa orang sekarang Yang terkapan Yang akhirnya Ditahu Setelah dicek-dicek Ternyata Dia ada Pengorbitnya itu Jadi Memang kesehatan itu Tapi Ada juga yang paling menarik Sekarang ini kan Di sisi lain Detektor banyak Ditanya orang Tidak diperlukan Nanti sudah membawa penyakit Dan lain Tapi tadi pagi Kami membuktikannya Bahwa Ada satu keluarga Yang gelisah Dan ini-ini Dan khawatir Jangan sampai ini Covid ya Covid Ting Nakes Di detektor itu Yang dipanggil Untuk membantu Mulai dari tensi Dan lain-lain Dan lain-lain Akhirnya Saturasinya Diketahui Ternyata 95 ke atas Dan itu Berarti Bukan Boleh dikata Ini memberi Semangat Kepada yang sakit Ini yang mulai Loyo-loyo Ini yang koda Tidak usah khawatir Kalau Mungkin Halusinasinya Merasa Saya sudah sesak Ini Jangan-jangan ini Corona Itu langsung Berpikiran Ke sana Kalau misalnya Jadi Memang kita Perlu percaya Diri juga Perlu meyakinkan Diri kita juga Bahwa Tadi saya kemana Men-tracking diri kita Menjaga diri kita Karena Kita harus Menjaga orang Di sekitar kita Kalau kayak saya Misalnya ini keluar Tidak taat Tidak doa Tidak apa Anda bisa bayangkan Berapa banyak orang Sengsara di dalam rumah Betul Begitu juga Kalau bapak-bapak Jangan bapaknya Putusan Tidak apa-apa Corona Buka diskon Tidak kerja Jajua Jangan Kita syukurnya Masih punya nafas Berarti masih ada Kesempatan untuk Perjuangkan Ini hidup Memang harus Diperjuangkan Kalau tidak Diperjuangkan Berarti kita Patung dong Betul Jadi memang ya Sekarang kita memang Betul-betul Harus ini Harus menjaga Menjaga Bagaimana Supaya Apa ya 5M Bahkan Bukan pernah 3M Sekarang sudah 5M sekarang Jauh kerumunan Itu harus betul-betul Ditegakkan Jangan sampai Dispelekan Seperti itu Mungkin banyak juga Orang yang Merasa bahwa Dia belum Terkena COVID Jadi dia merasa Bahwa saya Ini mungkin Agak kebal Jadi menganggap Enteng COVID-nya Ini penyakit Menurut dokter Saya kan Suka mendengarkan Apa Baca jurnal Memang ini Serba Dari Medis Dan lain Ya kita harus Waspada Jangan tidak Waspada Jadi saya Sepakat itu Dengan misalnya Pak Wali Kita harus Lebih baik Punya Rencana kerja Untuk Siap menghadapi Ini Gelombang ketiga Daripada Nanti terjadi Baru kita Kelimpungan Berarti bisa dikatakan Bahwa pemerintah Kota Makassar Fokus di Penanganan COVID-19 Harus itu Tidak ada pilihan Tidak ada pilihan lainnya Di PPKM ini kan Kita tidak ada Kegiatan Betul-betul Full semua Dinas-dinas Semuanya Mengarah ke sana Kita tidak 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 ada Kegiatan Kita semua harus Vaksin Mengecek Staff kita Siapa yang sakit Mengecek keluarga Staff kita Yang sakit Teman-teman Dekat kita Tetangga kita Itu yang Harus kami lakukan Karena sebagai Pemerintah Dulu kalau saya tidak salah Bu Balai Gota Sempat tutup ya Sudah dua kali tutup Dua kali tutup Iya Oke Itu karena memang Banyak yang positif Di sana Ada yang meninggal malah Meninggal Iya Ini Bukan Bukan Sesuatu yang tidak Dipercaya Iya Karena sudah ada buktinya loh ini Ada yang meninggal Jadi Saya dulu pernah Satu ruangan 13 orang Positif Positif Jadi kita terpaksa Isolasi mandiri Dua minggu Semua sudah kembali Oke Tapi Bu Tendri tidak sempat Yang ini ya Bu Yang parah Kalau saya Sejauh ini Pernah saya di Apa namanya Terduga Waktu dekat-dekat itu Baru meninggal itu Kami tes Kira saya Positif Tapi kita buru itu yang VCR Oh iya Ternyata negatif Negatif ya Tapi masih tetap Menjaga juga ya Bu Saya takut sekali Jangan bilang menjaga Iya betul Saya sudah panik Kalau makanya Pekerjaan itu diatur Dulu kan waktu Belum ada corona Iya Usia masih Kan saya mulai kerja Jadi wartawan itu Usia 19 tahun Wow Masih mudah sekali Bu Masih mudah sekali Kita terbiasa Iya Jam 8 kuliah Sampai jam 1 Iya Sore Pulang ke harian fajar Iya Bikin berita Iya Karena kita dibayarnya berita Oh per berita Jadi kita harus banyak berita Iya Biar banyak ini cukup ya Banyak uang Iya betul Biar sepoknya saya Hari itu saya harus Bikin berita 300 Coba 300 poin Oh 300 poin Saya cerita rakyat berita 300 poin itu sekitar 70 sekian berita Oke Jadi rata-rata satu hari itu ada 2 berita Iya Setidaknya ada 2 berita Iya Berita itu Kalau beritanya jelek-jelek kan Poinnya dapat 2 Kalau beritanya yang lain Selain yang future di bawah itu yang bagus Itu dapat 3 Berarti 5 kali sekian 7 Pokoknya saya harus 300 300 kali 2.500 itu pendapatan sehari itu Wow Itu masih tergolong gini ya bu ya Waktu itu ya Hari itu Kita ke harian fajar itu Kita makan siang Iya Ada 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 almarhum Istrinya Bapak Aliham Almarhum Memasakkan kita Dan itu kita makan Itu gratis Iya Makan sama-sama Jadi karena saya kan ini dari kampung Tinggal di rumahnya Makanya saya rajin sekali Pergi ke kampus Pulang ke harian fajar Kita makan sambil bikin berita dapat uang Sore saya pergi jadi wartawan bola Berarti betul-betul Bu Tandri ini produktif juga ya Iya dan saya pulang ke rumah itu Sudah baru jam 10 malam Kalau ada main bola itu biasanya jam 1 Wow Iya Itu kami kerja Itu berapa lama bu? Lama Sampai saya sarjana Sampai sarjana dan akhirnya Karena usia dan lainnya Saya menjadi sekretaris eksekutif Wow Hari itu di fajar Pada saat sekretaris eksekutif itu Saya mendapat Saya baru saja Waktu jadi wartawan Ini di kantor gubernur Seringan ketemu-ketemu menteri Akhirnya saya ketemu Pak Aryono Syiono Pak Aryono itu menteri BKKBN Pada saat itu ya Iya Dilihat kan mungkin Eh ada wartawan perempuan Kita tahu apa dia bilang Mau kok jadi Mau jadi Pegawai Pegawai apa Pak? Iya Penyuluh KB Eh mau Pak Mau Bener kamu mau Bener Dipanggil Dipanggil Kalau ada pendaftaran Ikutkan ini ya Wow Saya ikut Akhirnya betul Saya lulus Mesti karpet merah bu ya Karpet merah Karpet merah Tapi tetap usaha Diskasih buku Harus belajar Tetap harus ikut ujian Tapi Mungkin sudah ada prioritasnya lagi Akhirnya saya ikut Dan saat itu Dua tahun menjadi Pegawai BKKBN Baru Berapa? 90% istilahnya Iya Bapak Aliham memanggil akhirnya Iya Katanya kau jadi pegawai ya? Kau pegawai negeri ya? Enggak boleh ada pegawai negeri di halian pajar Ini profesional Harus memilih Mau jadi pegawai atau mau jadi Wartawan Oke Wartawan di situ Bu Tantri memilih? Dua tahun berikutnya Saya dikasih waktu dua tahun Cukup lama juga bu ya? Lama dong Kan saya Lama Kasih memilih akhirnya Makanya Cerita kesejarahan itu Iya Sulit saya terpisah dari Graha Pena Iya Karena memang Artinya Apa ya? Artinya Mengenal dunia luar Iya Itu mulanya dari situ Iya Saya mulai Wah jadi Wartawan olahraga Iya Jadi wartawan hati yang luka Kamu tahu wartawan hati yang luka Apa itu bu? Itu semua perempuan bercerita Bagaimana sakitnya dikhianati Betul Sekarang kan saya di Kepala Dini Pemberian Perempuan Ini yang saya kerja Iya Mendengar curhatan ya Saya kalau punya banyak waktu ini Saya menulis lagi ini Iya Bayangkan seribu kasus Iya Setiap tahun Cerita yang berbeda Cerita yang hampir sama Orang yang berbeda Air mata Bagaimana suami menikah lagi Bagaimana anak-anak ternyata sudah BO Iya Ibunya beragama Anaknya BO Anda tahu nggak Tidak sinting itu Dan itu Bukan satu dua Itu bukan Kasus per hari Tapi Mungkin ada puluhan Makan ratusan bu ya Tidak Satu hari itu kami Paling bisa sampai lima Jadi kalau banyak tenaga Ini ditulis Kisahnya luar biasa Wow Maksudnya memang Bu Tantai ini sudah Sudah kenyang Dengan masalah-masalah Seperti itu ya Iya Pengalaman itu Mengajarkan kita Jadi bisa mengerti Dan memahami orang Itu terbawa sampai sekarang Itu Itu saya sudah tidak bisa Bekerja begitu lagi sekarang Sejak masa pandemi ini Pagi ini tadi Saya ke Mendampingi Bapak Wali Kota Karena Dia ikut untuk Virtual meeting Bersama Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Menteri Pemberian Perempuan Iya Untuk Hari Anak Nasional Oke hari ini ya Tidak ada Kediatannya hari ini Khusus untuk Hari Anak Nasional Bapak Gimana nih Saya tidak pernah berubah Saya ini kan anak lorong Tidak pernah berubah Tetap terus anak lorong Iya Oh gitu Pak Saya kira dalam hatiku ini Bapak mungkin sibuk Tidak Anak-anak itu harus dapat Spesifik Tidak perlakuan khusus Dari orang dewasa Karena mereka adalah Masa depan kita Betul-betul Masa depan bangsa Iya Pak Oke Terima kasih Itu sudah Saya pulang dulu istirahat Sholat Iya Baru target ke sini Sudah dari sini ini Saya tidak ada kegiatan lagi Oke Saya harus istirahat Sambil menunggu ada Mana tahu Malam-malam ada Masa-masa kritis lagi Tentang aduan Karena sejak masa pandemi itu Kasus kekerasan Tidak pernah berhenti Selama pandemi Bu Apakah meningkat? Bukan meningkat Masih ada Iya Banyak yang Pengaruhi mungkin Kemarin itu Jam 10 malam Masuk kasus Pemerkosaan Kalau pemerkosaan itu Tidak boleh ditunda Begitu kasusnya masuk Polisi Visung Langsung Sampai jam 4 malam Itu dimonitor oleh kami Oke Sudah ada tim Tapi kan beda Kalau ada Dia tahu kita itu ikut Karena kita memberi semangat Kepada orang yang Kerja Oke Bu ini ada Ada titipan pertanyaan Dari teman-teman Terkait dengan Pandemi COVID-19 juga Kan Kita ketahui Banyak sekali orang yang di PHK Mungkin suami-suami Kekerasan itu Ah tuh Banyak Apakah mungkin Tuntutan dari Pasangan misalnya Begitu terlalu besar Ini contoh ya Terus sehingga ada terjadi Kekerasan dalam rumah tangga Yang diakibatkan Karena mungkin Banyak yang di PHK Dan lain sebagainya Sehingga Perekonomiannya Tidak terlalu bagus Apakah itu juga banyak Masuk laporan Pemicunya Pemicunya Ekonomi pemicunya Karena Suami putus Istri di rumah Dulu misalnya Dia biasa belanja 50 ribu Satu hari Sekarang dia harus Turun menjadi 25 ribu Karena sudah tidak ada Pegangan lagi ya Sudah tidak ada Kita ini masih beruntung Kita makan Masih ada untuk besok Tapi di sebagian Di level bawah Dia makan Hari ini Baru cari hari ini Hari itu juga mencarinya Baru mencari Jadi Hasil hari ini Dipakai makan hari ini Di masa pandemik Anda bisa bayangkan Berarti besok belum tentu ya Belum tentu kita mau makan apa Jadi Anda bisa bayangkan Ketegangan-ketegangan ini Dimana misalnya Mereka mencari Ada kan yang jadi Tukang parkir Ada yang kasih Limbang-limbang orang Ada jadi tukang parkir Di depan Apa namanya Alfa-alfa Ya toko-toko gitu ya Semua ini pekerja serabutan Nah dengan mobilitas yang turun Ini kan semua tidak ada Makanya Kalau terjadi kekerasan Saya kemarin lihat Anak-anak Anda tahu Ada orang memukul Anaknya seperti memukul Itu Sapi Semua di belakang itu Silang warna Saya bisa bayangkan Ini cara Bekas pukulan Oh parah juga Parah sekali Dan ternyata Itu Pemicunya itu Karena Keterbatasan ekonomi Anaknya menangis DJ Ya banyak tuntutan juga Mungkin ya Makanya Kami Instruksikan Kepada seluruh Selter warga Yang ada di kota Makassar Itu kami punya Namanya selter warga Ya Basisnya RTRW Untuk Menjadi Pelaku Adaptasi Sosial Di Makassar Recover Selalu Berulang-ulang Mengingatkan Kepada Ibu Untuk Satu Mencek Ulang Pendapatannya Menghitung Kembali Misalnya Saya ini Kepala Dinis Waktu dulu Pendapatan saya Berapa Hari ini Berapa Itu semua Kita harus Hitung Kalau kita Biasa misalnya Pakai dua Kalau bisa Stain Stain saja Karena Masa pandemi Dan kita Harus terbuka Sama anak-anak Karena Kalau keuangan kita Kita tidak buka Dengan anak-anak Anak-anak itu Tidak jadi tahu Tentang situasi Ekonomi orang tuanya Diajar mereka Berhitung Diajar mereka Itu mengerti Kalau mau Boli polp nt Apa satu Cukup Kalau mau pulsa Tiga hp Mau semua pulsa 100-100 Apa cukup Bagaimana kalau 25-25 saja Atau kita pasang Wifi Berarti ini Komunikasi Harus terbangun ya Makanya itu Kita selalu Galakkan Harus itu Perempuan pintar Perempuan pintar itu Kita Yakini harus Sekolah Jangan putus Sekolah Diajari Berhitung Praktis Bapaknya juga Begitu Jangan Menikah Karena hasrat Seksual Menikahlah Karena pertimbangan Kita harus punya Keturunan Direncanakan Dengan rapi Ini masa pandemi Ini kan kita banyak Di rumah Dan banyak juga Bu Yang artinya Tiba-tiba Punya anak Anak gitu Gara-gara pandemi Bukan Orang menikah Usia anak ini Jadi banyak Kan anak-anak Diboleh menikah 19 tahun Atas Boleh menikah 19 tahun ke bawah Tidak boleh menikah Kami Biasa mendapat 2-1 hari Minta rekomendasi nikah Di bawah umur Iya Bawah umur itu Artinya Menikah Usia Oh Usia anak Di bawah umur itu Orang Bahasa media itu Bawah umur Oke Bahasa hukumnya Perkawinan anak Perkawinan anak itu 19 tahun ke bawah Usia anak itu 0-18 tahun 19 tahun ke bawah itu Usia menikah 17 tahun itu Usia pemilu Punya hak pilih Itu semua harus dibakar Tentang Kaster usia Anak-anak kita ini Oke Baik Selama pandemi Bu ini menarik ya Karena memang kita Sementara Ini ya Masih berlangsung juga Pandeminya Data yang masuk di kami itu Mereka telah melakukan Sosialisasi sekitar 2000 kali Jadi rata-rata 7 sampai Berapa 1 hari Mereka sosialisasi Artinya Peran Selter warga ini Berkontribusi Positif Terhadap Kasus Iya Penurunan jumlah kasus Apakah ini betul Atau tidak Kami belum melakukan penelitian Tapi Analisa sementara Dari kami ini Begitu Oke Yang meningkat Itu adalah Orang Akses untuk Menikah Usi anak Itu yang meningkat Itu yang meningkat Kalau Ibu-ibunya datang Kita tanya Kenapa Menikah ini Pertanyaan Dimana ibu Kenapa Anak-anak bisa hamil Di masa pandemi Oke Apa yang ibu kerja Apa yang ibu kerja Terkira ini Sekarang keluarga itu Baru kembali ke rumah Iya Bapak mamaknya Merasa sumpek Rumahnya ternyata 4 kali 7 Tapi anaknya 5 Baru sadar kan pak Baru sadar pak Iya Iya Baru sadar ternyata Bapak ini tidak Melakukan perencanaan Pernikahan dengan baik Iya Tidak melancarkan Perencanaan berkeluarga Dengan tepat Tiba masa Tiba akal Tidak bisa Dan ini harus Menjadi pelajaran berharga Bagi keluarga Indonesia Iya Harus menyesuaikan ya Artinya Tidak boleh Tidak boleh langsung Menikah-menikah Menikah Tapi harus di pikirkan Jangka panjangnya Seperti apa Sekarang kita cek Di lorong-lorong Masuk Lihat kan lorong yang memfitel dirinya Ini bebas Tidak boleh masuk Ini harus kawasan aman Covid dan lain-lain Oke silahkan Tidak apa-apa Oke Setelah dicek-cek Anak-anak semuanya keluar Di lorong bermain Iya Apa yang terjadi di dalam Ternyata setelah dicek-cek Ditarik ke dalam Rumah itu Misalnya 4 kali 12 Iya Anaknya 3 Iya kan 4 kali 12 Anak 3 Di mana kamarnya Atau dia kontrak Iya Empat kali berapa Hanya ada 2 kamar saja 1 minit Dan terus Anaknya di mana Ini kan jadi tidak nyaman Iya Ini tingkat basis ini Yang dilakukan pencerdasan Oke Baik Berarti betul-betul Harus direncanakan ya Ini juga sebenarnya Edukasi ini Sebenarnya harus juga Di Apa ya Harus juga Ditanamkan begitu ya Untuk Para anak muda Bukan hanya orang tua Tapi anak mudanya juga nih Yang betul-betul Sebagai Apa Apa ya Yang akan menikah Begitu Jadi harus betul-betul Dipikirkan terlihat Sebelum menikah Karena banyak hal yang Tentunya harus dilalui nanti Takutnya nanti Setelah menikah Hanya sebulan dua bulan Ya Langsung cerai lagi Nah itu kan juga Covid itu Mengajarkan Keluarga Indonesia Untuk satu Membangun Perencanaan Pernikahan Covid itu Mengajarkan Perempuan Indonesia Harus bisa menjadi Perencana yang baik Iya Kalau bapaknya Covid itu Diajari mereka Untuk taktis Mencari uang Iya Sebenarnya Suami dan istri itu Bersama-sama Mencari uang Untuk keluarga Iya Tidak boleh uang Dibobankan kepada suami Karena kalau bebannya Hanya pada suami Iya Nanti dia Suaminya Terlalu capek Mencari uang Iya Sehingga kalau pulang Dia merasa Kepunyaan Makanya harus ada Kerjasama mitra Dengan istri Uang yang datang Dikelola bersama-sama Diatur Mau ditaruh dimana Iya Itu yang harus terbuka Sekarang Jangan karena kamu punya banyak uang Kamu hanya terbuka Uang yang sedikit Yang banyak Kamu tidak bilang Sama-sama Banyak Di banyak tempat itu Kalau laki-lakinya Banyak uangnya Ada rumah barunya Iya Kalau perempuannya Banyak uang Yang dibangun adalah Mensejahterakan Keluarga Suami Dan keluarga kita Ini banyak sekali hal yang Positif ya Dan tentunya juga tadi Ada sisi positif ya Dari corona Yang bisa disampaikan oleh Saya mau cerita positifnya Saya takut cerita Nehatifnya Karena ini kan Bukan wilayah kita Untuk menyesali corona Nanti Allah marah Kenapa ini manusia Mau melampaui Kewenangannya Kewenangan saya Kewenangannya kita Adalah Berusaha Menaklukkan corona Dengan cara terbaik Dari kita Tentu Atas restu Allah juga Betul Nah ini adalah Hal positif nih Yang harus ditenamkan Oleh masyarakat ya Yang sempat nonton Podcast 55 ini Jadi Tentunya kita Jangan jadikan ini Sebagai beban bu ya Karena takutnya nanti Dijadikan beban Imun kita semakin Drom Kenapa kita mau Jadikan beban Nah Allah yang ciptakan Ya Betul Nanti kalau kita Jadikan beban Kita yang justru kalah Sementara Kan dari zaman Zaman berapa lama Sejak manusia ada Ini cara Cara alam Untuk mengurangi Penduduk Oke baik Mungkin terkait dengan Harapan Harapannya Ibu Tendri Bisa selaku Apa Kepala dinas kah Atau ibu rumah tangga kah Intinya secara umum lah Seperti itu Kedepannya Seperti apa Mungkin Terkait dengan Apa Ibu dan anak dulu Terlebih dahulu Terus juga Kedepan terkait dengan Bagaimana cara Untuk bisa Lebih Survive lagi Begitu bu Untuk menghadapi pandemi ini Jadi saya Harapannya Untuk Keluarga ya Ibu dan bapak Mari jaga Anak Anak itu ada Tiga ya Anak lahir dari Kandungan kita Itu anak Biologis namanya Ya Banyak lahir dari Orang lain Bukan Kita tidak mengenal Tapi kita ketemu Anaknya di God Kita angkat Itu namanya Anak sosial Kemudian anaknya Teman kita Aktifis di anak Wartawan Nanya siapa anak Wartawan Terus kita Itu namanya Anak di Jadi semua anak itu Anaknya kita Kamu Misalnya Tiba-tiba Mencintai anak-anak Usianya 17 tahun Tidak boleh Ya Karena tidak Diperkenalkan Anak 17 tahun Bercinta dengan Orang yang usianya Di atas Misalnya 21 tahun Karena Kamu tidak boleh Menikahi Tunggu dia Berusia 20 tahun Nah Kecuali Kalau kamu Hamili duluan Kamu boleh Nikahin Itu terpaksa Itu teman saya Tapi jangan seperti itu Itu teman saya Sikap mengguyon-guyon Lama-lama Saya hamili Ini bukan Kalau Anda kasih Terserah kamu Mau hamili atau tidak Kamu tanggung dosanya Ya Emang Kalau yang berbuat Saya tanggung dosa Begitu Sikap dipakai Tapi itu tidak boleh Ya betul Tidak boleh Termasuk pria Yang suka Memanfaatkan Kesempatan di luar Tau memanfaatkan itu Sudah ada istrinya Ya Tapi mau Istri yang Jam-jaman Suka Suka jajan Kalau istirahannya orang Ya Kalau dia memilih Perempuan yang usianya anak Kedapatan Ya Hati-hati Walaupun anak ini Dia adalah dari micet Yang memasang diri Tau Ya Ya Aplikasi Booking online Tapi kalau saya dapat Ya Semua orang perempuan dapat Tetap laki-lakinya harus Kena pasal pidana Tetap laki-lakinya ya Ini harus nih Diperhatikan Jadi harus ketat Ya Dan Hotel Hotel Yang mempekerjakan Anak-anak ini Yang membiarkan Anak-anak ini masuk Kena sanksi Oke Itu konsekuensi Tidak ada ini Musimnya Musim corona Dan tidak corona Menurut Pak Dhani Itu aturannya Begitu nanti Siapa wali Nah ini harus diperhatikan nih Iya Jangan sampai ya Itu komitmen Pemerintah Berlindungi anak-anak Oke Baik Terima kasih banyak Sangin terima kasih Tentri sudah berbagi Karena tentunya Memang sekarang Lagi masa sulit ya Bisa dikatakan seperti itu Tapi saya yakin Masa berjuang Masa berjuang ya Bukan masa sulit Masa berjuang Dan saya yakin Teman-teman Bapak Ibu yang ada di Pemerintahan Kota Makassar Pasti tetap selalu berusaha Memberikan yang terbaik Kami harus memberi yang terbaik Pemerintah tidak boleh mengeluh Iya Dan tentunya juga harus Semua rakyat Tidak boleh mengeluh Partisipasinya Karena Kalau hanya pemerintah Tidak bisa Iya Semua kegiatan yang Bisa sukses besar itu Kegiatan yang melibatkan Partisipasi masyarakat Oke Kalau masyarakat mengurus Pemerintah ada Berarti ada Hubungan bersama Pemberdayaan Ada Motornya saling tarik menarik Tapi kalau hanya Masyarakat Pemerintahnya mau Masyarakatnya Diam-diam saja Itu tidak bisa bergerak Intinya harus Saling kerjasama Kita tidak bisa mengatur Batu Iya Kita harus mengatur Benda hidup Karena itu Kami yang menyesuaikan Kalau dia tarikannya kencang Mungkin kita yang harus Kendor Iya Kalau kita yang kencang Tapi tidak boleh Memang rakyat itu Yang mengalah Pemerintah yang harus Menemposisikan Intinya juga Yang mengatur Sama yang diatur Harus sama-sama Artinya memang Harus mengetahui keadaan Seperti itu Dan tentunya semoga Harus ada trust Di antara kita Betul sekali Jadi Dan tentunya semoga Pandemi ini bisa cepat berlalu Bu ya Iya Semoga dan Tentunya Kegiatan-kegiatan Yang dulunya Sering dilakukan Seperti Sejak kali itu Bisa kembali normal Alhamdulillah Baik Terima kasih banyak Ibu Dan Ria Atas waktunya Sudah Berbagi bersama kita Di sini di podcast 55 Dan mungkin sebelum Sebelum kita akhiri Ini kan 55 TV mau launching Saya ya Yang